Selamat datang teman-teman, selamat datang di pengamun di virtual Nah, ini gue lagi ada di pertambangan ya Gue mau ngambil muatan spesial transport lagi Spesial transport Kirim Kirim mobil Itu teman-teman, mobil tambang Dan by the way ini anginnya abis Wah abis banget ya teman-teman, anginnya ini harus digeber dulu deh ya Oke Gue gak tau kalau anginnya abis teman-teman Ini harus digeber, jadi kayak Terk asli ya teman-teman, harus digeber Harus Nunggu sampai penuh dulu Ada pengaturan sih, tapi gue pilih yang realistis aja Jadi biar dibisa Kayak realistis Oke ini ya teman-teman, muatannya ini Howl truck Nah ini liat nih, kalian liat sendiri nih Nah ini dia nih teman-teman Heboh ya seperti biasa ya Heboh ya orang-orang banyak yang Selfie-selfie Ada wartawan juga Jadi ini mobil Tambang teman-teman ya Truck tambang yang udah ditrondolin ya Bannya udah dicopotin Bugnya udah gak ada ya kan Jadi Kecil kayak gini ya Ya untuk kebutuhan Transfer ya Untuk kebutuhan pengiriman Jadi ditrondolin ya Nanti Kalau udah sampai tujuan Kalau mau dipakai itu dipasang-pasangin lagi Kayak gitu teman-teman Jadi dikirim terpisah ya Nah oke Continue ya Oke Let's go Hah Waduh berat banget teman-teman ya Waduh ini berat banget teman-teman Baru kali ini lah ini Berapa ton sih 55 ton Muatannya Waduh gak kuat teman-teman Kita pake magic aja deh ya Ini kan agak-agak nanjak Coba disini deh ya Di jalanan yang udah rata nih Kayak 55 ton Gue gak tau Kalau 55 ton Asal ngambil aja Ini muatan yang paling berat sih ya Lihat 55 ton Hull truck chassis Hull truck chassis teman-teman Lihat ya 55 ton Segini doang 55 ton Padahal udah ditrondolin ya Jadi ini truck gue nih Gak kompatibel Sebenernya Cuman di menunya ada gitu Yawes yaudah Kayaknya ini escortnya Di sana ya teman-teman Di luar sana Wah ini gila berat banget Nyesel Nyesel enggak sih Sedikit ya Tapi seru sih Wah lihat Truk gue bekerja Dengan keras Waduh nyiksa nih teman-teman Ini truck gue nih Disiksa nih teman-teman Giginya aja nih Mandek di 6 Tertahan di 6 Oke ini beaconnya belum nyala Kita nyalain dulu Seperti biasa gue suka lupa ya Lupa gak nyalain beacon teman-teman Job income nya nih 20 ribu euro Lumayan gede lah Lumayan gede teman-teman Wah berat banget gila Nah ini baru ngoper gigi lagi nih Kesembilan Tadi dari 6 langsung melancat kesembilan teman-teman Wah 55 ton ya Parah sih Nah disini lancar nih Tadi star nya aja ini susah ya Karena Agak najak dan berat Tadi aja pake gigi C ya C1 loh Crawler 1 Asik Liat Ini berat banget ya truck tambang itu ya Wah parah ya Oke ini jaraknya nih kita Menempuh 300 Kilometer teman-teman Tujuan kita Jauh juga ya Mana lambat lagi kan Bahwa truck tambang kayak gini Segede gaban kayak gini Udah ditrondolin Tapi masih Berat aja ya kan Wah ini jalannya menantang sekali sih nih Naik turun naik turun nih Oke kita liat aja ya teman-teman ya Wah 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 Oke oke Ke frankfru Ke arah frankfru Ke arah kanan Oke eskor nya udah nunggu ya Mungkin dia bertanya-tanya Ini gak kemana Ini lama banget Ternyata keberatan Sangat-sangat keberatan sih teman-teman Oke liat apakah kuat ini nanjak Oke kita Lewat jalur mana ya Oh ini ya ke Nuremberg Ke Nuremberg teman-teman Ini jalannya juga kayaknya sih Belum pernah kita lalui nih Jalanannya ini nih Jalanan biasanya Wah ini seru Bakal jadi perjalanan yang menyenangkan sekali ya teman-teman Lihat nanjak 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 Tujuh turun Lima Oke Tertahan di lima Truck nya gak kompatibel Aduh lima Aduh ngeden banget sih ini Oh ketujuh lagi Oh keempat Aduh kocak ya Oke kita nyalain hazard aja deh ya Wah berat teman-teman Berat Berat Sekarang ini jam 12 Siang ya 12.22 teman-teman Soalnya gue juga baru kali ini Bawa Truck tambang kayak gini teman-teman Baru kali ini Dalam sejarah ya Dalam sejarah main ETS Main Eurotruks simulator 2 Baru kali ini bawa truck tambang Dan Ternyata Berat banget 55 ton Gue juga gak baca ya Spesifikasinya Ya keterangan si muatannya ini Apa Beratnya berapa Gitu kan Oke Kita matiin lah ya Hazardnya Ngeganggu banget Gak perlu lama-lama ya Nyalain hazard Kecuali di Indonesia lah ya Kecuali kayak bis-bis truck-truck di Indonesia tuh Kayaknya sih perlu ya Biar orang-orang notice Nah ini di gigi 12 nih Nah Sekarang Ini nanjak nih Kayak gue juga agak Agak-agak ngebut aja ya Agak-agak kenceng aja ya Soalnya ini kan berat banget ya Ini jalanannya juga Gak ngotak Dapat jalanan yang kayak gini gitu Naik turun-naik turun Challeng banget ya teman-teman Tapi seru ya Asik ya Agak-agak gak salah juga sih Nyesel gak salah Tapi padahal udah ditrondolin Tapi masih aja berat ya teman-teman Berat di mesin sih Padahal bannya gak ada Bugnya gak ada Muatan batunya juga gak ada Tapi eh tapi gitu kan Kayaknya kita disini gas polo aja lah ya 60 Ini 62 nih agak-agak lebih juga nih Soalnya itu depan tuh nanjak tuh liat Turunan abis turunan Nanjak Oke ini escort juga gak mau ngerti ya Bukannya ngacir kesana gitu Oke ini karena nanjak kita rem-rem sedikit Soalnya agak-agak terlalu ngebut Oke Oke mantep ya Di belakang Wah banyak ada escort juga sih Di belakang nih banyak yang tertahan ya sama gua nih Belum bisa nyalip ya Susah nyalipnya Oke by the way Dan ini juga By the way By the way Ya ini jalanannya Denah-denahnya ini basic ya Yang gua sering bilang ini tuh basic Liat Aspalnya kayak gini Liat Pohonnya liat ini basic banget ya Mungkin Di Jerman Emang basic ya Kayak di UK Denah-denahnya kayak di UK gitu Gak kayak di Paris Daerah Paris gitu kan Itali itu kan Gak basic Bukan-bukan denah UK itu kan Banyak pohon-pohon Eh pohon Kebun bunga ya Bunga apa tuh Oh trailer damage Kenapa? Oh nabrak itu Kayak aman ya Ya intinya mah cargonya aman aja Cargo segede Segede gaban Jadi ini tuh kayaknya Agak-agak lebar temen-temen Kalau gua terlalu ke kiri pun Nanti nyenggol Pendaraan lain gitu Tapi gapapa Job income-nya gede sih 20 ribu ya Bisa jadi 400 ribu euro Duit gua Karena uang gua sekarang 396 nih Satu step lagi Jadi 400 Wah jadi gua dari tadi Nyenggol-nyenggol Tiang patok nih Oke lihat ya Muatannya kayak gini ya temen-temen Oke awas Wah mantep ya Gagal sekali ya Akhirnya kita masuk tol juga ya Guys Setelah Sempit-sempitan Di jalan kampung Ini kita Masuk tol juga Akhirnya Masuk jalan lebar ya Oke please keep the cargo Between the escort vehicles Oke Jadi kita harus tetep Di belakang escort ya Kalau misalkan escort Ya di kanan Kita gak boleh ke kiri Walaupun jalannya sama ya Kita harus tetep di belakang dia Pokoknya ya Dia ke kanan Kayaknya di kiri Kita harus di belakang dia Oke Kalau special transport Kayak gitu ya Cuman sayangnya Traffic lain Truck lain itu Gak ada yang special transport Juga gitu Selain gua Selain NPC Selain kita Harusnya sih ada sih ya Ya mungkin di Next 10 atau 20 Versi Selanjutnya Gunus ya Kita gak tau Cuma pihak SCS dan Tuhan Tuhan yang tau Oke ini jaraknya Udah mulai 67 km lagi ya Udah 60an km lagi ya Teman-teman Kita set cruise control aja deh ya Ke 60 60 ya Kan maksimalnya tuh 60 ya Kita gak enak juga Ngebut-ngebutan Ada yang kawal soalnya Dan juga ada Polisi juga yang ngebantu Ngawal Jadinya kita gak enak Buat ngebut-ngebutan 120 km per jam Anjay Keren banget Truck tambang Caterpillar Atau gak komatsu Kebanyakan sih Caterpillar ya Cat itu loh Guanya cat C-A-T Kucing Sekarang ini udah jam 17.15 Estimasinya Nyampe 18 Jam 18 Jam 6 ya Cuman kita gak tau ya Estimasinya sih Sampai jam 6 sore Sekarang Sekarang jam Jam 17 Oke di depan ini Kita keluar nih Itu udah Disuruh Keluar Keluar tol Oke Dan uang gue sekarang Udah 400 ribu Temen-temen 400 ribu euro ya Karena Karyawan gue udah Masukin Penghasilannya Upahnya ya Nah ini gue harus Ekstra pelan-pelan Disini nih temen-temen Ausfart Keluar Oh ini jalan sempit sih Aduh Manyus Awas Oke Aman ya Oke nyalain lampu deh ya Udah sore Oh tuh kan Thriller damage lagi Karena nyenggol ya Nah disini tuh Lebar nih Terasa banget lebarnya Ini jalan Juga sempit Tentukan Oke ini lampu merah Kita terabas ya Karena Kita gak nunggu Kalau special transport Lain udah di stop Sama polisi Seperti biasa Halo pak polisi Thank you banget ya Nah Oke 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 Harus ekstra pelan Takut trailer damage Mending kalau trailer Trailer damage Cargonya damage Si trucknya ini Truck tambangnya yang damage Wadaw Ganti ruga ini ya Oke jaraknya 30 km lagi Guys Kotanya udah pernah kita singgai ya temen-temen Tapi gak apa-apa ya Kalau misalkan muatannya unik Walaupun kotanya udah pernah ya Gas aja Nah disini kita set cruise control lagi deh Ke 60 km Set lagi ya Karena juga Jalannya masih lurus Masih lurus Belum belok Kalau udah mau belok ya Baru kita Matiin Sekarang udah di sore ini guys Perjalanannya mantap juga ya Oke Ini kotanya Ada pak polisi yang lagi nyetop Dari sana Nuremberg Nuremberg ya Kota yang kita singgahi Nuremberg Dan 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 Remainsnya Remainsnya masih 7 jam lagi Masih bisa Nah ini kita nih Ntar di depan belok nih ya Kita harus ekstra hati-hati Terus ekstra pelan tentunya Oke Waduh Gingga Oh di depan ya Dikerin disitu Ini mobil harusnya maju nih Sempit tau Waduh Ketabrak ini Memang mobil Nah maju dia Oke Kita belok Nah Oke ya Udah banyak tim ya Udah banyak tim kita Udah ada escort juga Yang lagi nunggu Standby Liat Oke escort standby itu ya Nah itu ada kayak ada mobil Semacam Kayak mobil Petugas yang memperbaiki lampu tuh Jadi mungkin ya Ini kan tinggi kan Kalau misalkan ada dahan Atau kabel Yang menjuntai gitu Jadi bisa dinaikin gitu kan Oke ini kota Nuremberg ya Kilang minyak Seneng banget gue Kalau liat kilang minyak Kayak berasa healing gitu Soalnya kilang minyak Kilang minyak itu berada di kota Wih Rame banget ya Kayaknya berada di kota yang Kalau gak pinggir pantai gitu Kota yang bagus gitu Oh ini ada mobil Oh ini ada mobil Dan yang tadi tuh Yang warna biru lagi Oke ini ada banyak orang yang menyambut Kedatangan kita Oke ada bapak-bapak Ibu-ibu Kakak-kakak juga Ada anak hits juga Anak-anak hits Lagi nunggu Ngeliatin kita Kocak juga ya teman-teman Nah ini Kita nih Sun Builders Sun Builders Sun Builders Oke kita belok nih Belok patah Nah Tinggal lurus aja teman-teman Oh iya ini sih Tempatnya alat-alat berat ya Jadi makanya dikirim ke sini Nah teman-teman Udah disuruh pencet Dan kita excellent setentunya ya Karena Truck tambangnya itu Gak error Gak nyinggol apapun Dan lumayan panjang ya Special transport Excellent lagi ya Lumayan panjang Oke teman-teman itu aja ya Thank you yang udah nonton Bye-bye